Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my youtube channel Oke guys jadi di tutorial kali ini aku akan berbagi cara membuat poster hari pendidikan nasional di aplikasi Canva ya Oke sebelum mulai tutorialnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya Nah jadi buat temen-temen yang ingin order desain poster atau desain lainnya kalian bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi ya guys Oke guys jadi sebelum mulai tutorialnya disini aku udah siapin logo hari pendidikan nasionalnya ya guys Jadi aku juga siapin logo Tuturi Handayani ya Nah jadi untuk logonya ini kalian bisa download di link yang ada di deskripsi ya guys Oke guys jadi langsung aja kita mulai tutorialnya ya Nah jadi disini yang pertama kita buka dulu aplikasi Canva Nah jadi tampilan aplikasinya seperti ini ya guys Jadi disini di bagian bawah temen-temen langsung aja klik tambah Oke selanjutnya di pencarian yang ada di atas kalian cari poster Nah jadi disini kalian bisa pilih ukurannya ya guys Jadi untuk ukurannya aku pilih yang ini aja ya 42 x 59,4 cm Oke langsung aja di klik Nah jadi ukurannya seperti ini ya guys disini yang pertama kita atur dulu warna backgroundnya ya Jadi langsung aja kalian klik Nah terus di bagian bawah kalian pilih warna Nah jadi disini kalian scroll ke bawah Oke jadi untuk warnanya aku pilih yang gradas ya guys Jadi aku pilih yang ini Kemudian kita scroll ke atas Nah kemudian kalian bisa klik tambah yang ada di pojok kiri ini ya guys Yang ada di bagian atas ya Oke langsung aja di klik Nah jadi teman-teman bisa langsung pilih gayanya ya Oke jadi aku pilih yang ini Nah kemudian untuk warna gradasinya bisa kalian atur aja ya guys Jadi yang pertama kita ganti warnanya ya Langsung aja di klik Nah jadi di bagian bawah ini kalian bisa ketik kode warnanya ya guys Jadi disini kode warnanya 008CF0 ya guys Jadi kode warnanya 008CF0 ya Nah jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di link video yang ada di deskripsi Untuk kode warnanya ya Jadi kode warnanya bisa kalian cek di link video yang ada di deskripsi ya Nah jadi seperti ini Kemudian kita ganti lagi warna yang selanjutnya ya Jadi warna yang ini Langsung aja di klik Terus kita ganti lagi kode warnanya ya Oke kita atur kode warnanya Nah jadi untuk yang ini kode warnanya 001861 ya Jadi 001861 ya guys Nah jadi untuk kode warnanya bisa kalian cek di link video yang ada di deskripsi ya Oke jadi seperti ini warnanya ya guys Langsung aja kita keluarin Jadi ini udah diatur semua ya Jadi untuk backgroundnya seperti ini ya guys Oke guys kemudian langkah selanjutnya klik tambah yang ada di bawah Nah terus di bagian bawah ini kalian pilih almond Oke jadi di pencarian yang ada di atas Teman-teman bisa cari pendidikan ya Nah jadi aku pilih gambar buku ini ya guys Oke langsung aja di klik Terus kita besarin Oke warnanya kita ganti ya Langsung aja pilih warna Nah jadi untuk warnanya ini Kalian bisa cek kode warna di link video yang ada di deskripsi ya guys Jadi kalian bisa lihat aja kode warnanya ya Oke jadi aku ganti warna ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kemudian langkah selanjutnya klik tambah lagi Nah jadi di pencarian yang ada di atas Kalian cari key hajar Dewantara ya Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita besarin Langsung aja di atur posisinya Oke kemudian kita ganti warnanya Nah jadi langsung aja pilih warna Jadi bisa kalian atur aja ya guys Nah jadi warnanya seperti ini ya Oke langkah selanjutnya klik tambah lagi Nah terus di pencarian yang ada di atas Kalian cari blog Oke scroll ke bawah Nah jadi aku pilih bentuk yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita besarin Oke atur di bagian bawah Oke warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Nah jadi aku ganti jadi warna ini ya Oke kemudian klik tambah lagi Nah disini masih di bagian plop ya guys Jadi kalian scroll ke atas Oke jadi aku pilih bentuk yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita putar Caranya langsung aja Kalian klik lingkaran panah yang ada di bawah Oke langsung aja di klik Terus kalian tarik ke arah yang diinginkan ya Oke jadi kita besarin Terus atur di bagian atas Oke guys Warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Jadi aku ganti jadi warna ini ya Kemudian yang ini aku ganti jadi warna putih Oke jadi seperti ini ya guys Kemudian kita daplikat Untuk bentuk yang ini ya Oke jadi caranya langsung aja Kalian klik tambah Di samping tong sampah ini ya guys Oke Terus langsung aja Kalian atur posisinya Jadi disini aku putar lagi ya guys Caranya langsung aja Kalian klik lingkaran panah yang ada di samping Jadi kalian bisa putar Ke arah yang diinginkan ya Oke guys Jadi untuk yang ini Kita daplikat ya Oke langsung aja Kalian klik Tambah yang di samping tong sampah ini Terus kalian atur di bagian bawah Nah jadi untuk elmen yang ini Kita putar lagi ya guys Langsung aja kalian klik Lingkaran panah yang ada di bawah Terus langsung aja Kalian tarik ke arah yang diinginkan ya Nah jadi langsung aja Kalian atur posisinya Oke langsung aja diatur Oke guys Kemudian klik tambah lagi Nah terus disini Masih di bagian blob ya Jadi kalian scroll ke bawah Terus aku pilih yang ini Oke langsung aja diatur posisinya Oke guys Warnanya aku ganti Langsung aja pilih warna Aku ganti jadi warna ini ya Oke jadi elemen yang ini Kita daplikat Langsung aja klik tambah Di samping tong sampah ini Oke kemudian aku atur di bagian ini Jadi untuk elemen yang ini Bisa kalian putar ya guys Caranya langsung aja Kalian klik lingkaran panah yang ada di bawah Jadi langsung aja kalian putar Ke posisi yang paling pas ya Oke jadi seperti ini Oke guys Langkah selanjutnya klik tambah lagi Nah jadi di pencarian yang ada di atas Kalian cari dialog Oke scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus langsung aja diatur posisinya Oke jadi seperti ini ya guys Kemudian langkah selanjutnya klik tambah lagi Terus yang ini kita keluarin dulu ya Oke jadi di bagian garis dan bentuk Kalian klik lihat semua Nah jadi kalian scroll ke bawah Oke jadi aku pilih yang ini Terus warnanya kita ganti Jadi warna putih Oke langsung aja diatur posisinya Di paling atas ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke guys jadi langkah selanjutnya Kita tambahin textnya ya Disini di bagian bawah Langsung aja kalian klik tambah Nah jadi di bagian bawah ini Kalian geser Kemudian pilih text Oke langsung aja klik tambahkan judul Nah jadi disini aku ketik selanjutnya Oke warnanya aku ganti Jadi warna putih ya guys Langsung aja pilih warna Kemudian aku ganti jadi warna putih Oke jadi untuk fontnya kita ganti ya guys Langsung aja pilih langsung aja pilih font Nah jadi untuk fontnya bisa kalian cari book hari scribe ya guys Oke jadi seperti ini fontnya Nah jadi langkah selanjutnya disini di bagian bawah kalian geser Terus pilih Terus pilih effect Oke kalian geser lagi Nah jadi kalian pilih ke rangka Oke klik lagi Kemudian ketebalannya aku atur jadi 150 ya guys Oke warnanya aku ganti jadi warna hitam Oke jadi seperti ini ya Langsung aja kita atur posisinya Oke jadi text yang ini aku udah pikat ya guys Langsung aja kalian klik tambah di samping mouse sampai ini Terus atur di sebelahnya Kemudian aku ganti tulisannya jadi hari ya Oke untuk fontnya aku ganti ya guys Langsung aja pilih font Kemudian aku ganti jadi Lea gue gotik ya guys Jadi bisa kalian cari aja fontnya ya Oke langsung aja dibesarin Terus atur posisinya Oke warnanya aku ganti ya guys Langsung aja pilih warna Kemudian aku ganti jadi warna kuning ya Oke jadi untuk text yang hari ini Kita ada pikat lagi ya guys Langsung aja klik tambah di samping Untuk sampai ini Terus yang ini aku ganti jadi nasional Oke kemudian kita ada pikat lagi Terus yang ini aku ganti jadi pendidikan Oke warnanya aku ganti jadi warna putih ya guys Sampai jumpa lagi ya guys Oke jadi yang ini kita ada pikat lagi ya guys Terus aku ganti jadi 2 Mei 2023 Oke kita kecilin Terus atur di bagian ini Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus tambahkan judul Nah jadi langsung aja kalian ketik kata-katanya ya Oke jadi kita kecilin Terus atur di bagian ini Kemudian ponnya kita ganti Langsung aja pilih pon Terus aku ganti jadi Anton ya guys Oke kita atur Terus kemudian yang ini kita ada pikat Oke jadi langsung aja kita ganti tulisannya Oke langsung aja di atur Terus warnanya aku ganti ya guys Langsung aja pilih warna Kemudian aku ganti jadi warna ini Oke kemudian klik tambah lagi Terus tambahkan judul Sini aku ketik hard thickness 2023 Terus warnanya aku ganti jadi warna putih Oke untuk ponnya aku ganti ya guys Langsung aja pilih pon Kemudian aku ganti jadi Aileron regular ya guys Oke jadi seperti ini Oke kemudian yang ini kita ada pikat Terus atur sebelahnya Kemudian aku ganti tulisannya ya Oke warnanya aku ganti jadi warna kuning Nah jadi seperti ini ya guys Oke kemudian klik tambah lagi Nah jadi di bagian bawah kalian geser Kemudian pilih aman Nah jadi yang ini kita keluarin dulu ya Oke langsung aja di pencarian yang ada di atas Terus kalian cari garis Nah jadi aku scroll ke bawah Terus aku pilih yang ini ya guys Oke ganti warnanya jadi warna putih Terus langsung aja di atur Oke kemudian kita ada pikat Terus atur di bagian atas Oke guys kemudian kita tinggal tambahin logonya ya Caranya langsung aja kalian klik tambah Nah terus di bagian bawah ini Kalian pilih gallery Oke jadi langsung aja kalian tambahin logonya ya Jadi untuk logonya ini bisa kalian download di link yang ada di deskripsi ya guys Oke kita atur Oke kemudian klik tambah lagi Terus kita ambil logo yang ini ya Oke langsung aja di atur Nah jadi ini udah selesai semua ya guys Jadi jika udah selesai langsung aja kita simpan ya Caranya langsung aja kalian klik pane yang ada di pojok kanan atas Terus kemudian klik unduh Oke untuk jenis filenya bisa kalian atur ya guys Disini jenis filenya aku pilih bng aja Oke kemudian langsung aja klik unduh Tunggu prosesnya selesai ya Nah jadi ini udah tersimpan di gallery ya guys Jadi kira-kira seperti ini hasilnya ya Oke guys mungkin cukup sampai disini tutorial dari aku Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Oke guys thanks for watching See you next video Bye-bye